Ratusan penghobi motocross yang tergabung dalam komunitas Trail Kediri atau KTK dari berbagai daerah Sabtu kemarin berkumpul di lapangan Sidomulyo, Kecamatan Punjuk, Kabupaten Kediri. Para rider datang untuk ikut menjelajahi jalur lareng Gunung Kelut yang dikemas dalam bentuk prakti sosial kepada masyarakat, tepatnya di sekitar lareng Kelut. Pakti sosial ini dilakukan dalam bentuk pembangunan jalan rusak dan pembangunan musola. Dimulai dari garis start di lapangan Sidomulyo, Kecamatan Punjuk, Kabupaten Kediri, ratusan rider dari berbagai daerah yang tergabung dalam komunitas Trail Kediri atau KTK menggelar Event Trail Adventure 2018. Adventure Trail ini dikemas dalam program prakti sosial berlangsung dua hari, mulai tanggal 24 sampai 25 Februari. Menariknya, bukan hanya kegarangan di lintasan yang disuruhkan dalam event tersebut, melainkan para peserta juga mengumpulkan uang secara patungan, yang selanjutnya didinansikan untuk pengaspalan jalan yang rusak, pembuatan musola sebagai tempat ibadah dan pembagian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Ketua KTK Kediri, Selamat Budiyono mengatakan Event Trail Adventure di Baringi Batsos ini lahir dari aspirasi masyarakat tentang banyaknya jalan berlubang yang telah menelan korban. Di jalan raya, Kecamatan Punjuk, Kabupaten Kediri. Informasi dari warga tercatat ada 11 kali kecelakaan lalu lintas dan 4 korban meninggal dunia akibat jalan yang bolong. Selanjutnya, aspirasi warga itu disondingkan ke teman-teman rider, ternyata para rider mempunyai keinginan yang sama untuk melakukan bakti sosial. Masih kata laki-laki yang akrab di Sapa Mbahmet ini, tim Trail Adventure kali ini mengambil start dan finish di lapangan Sidomulio, Kecamatan Punjuk, Kabupaten Kediri. Pada hari pertama, peserta berasal dari luar kota, sedangkan hari kedua, dari dalam kota Kediri. Kita wujudkan karena ada aspirasi warga tentang banyaknya jalan berlubang yang sudah menelan banyak korban. 11 kali kecelakaan menurut informasi warga, 4 meninggal. Nah, itulah yang kemudian kita tangkap dan kita sondingkan ke teman-teman rider. Kebetulan teman-teman rider punya keinginan yang sama untuk melakukan bakti sosial. Bakti sosial perbaikan Asparusakini dilakukan di desa waktu gede Kejamatan Punjuk sepanjang kurang lebih sekitar 4 km. Warga setepat telah lama mendambakan jalan mereka bisa mulus dan tidak berlubang lagi. Kegiatan berdiri sesama ini mendapat apresiasi yang cukup positif dari wakil Bupati Kediri yang juga ikut menapati jalur lareng klub. Menurut Mas Kuri Iksan, orang nomor 2 di Kabupaten Kediri tersebut bakti sosial yang digelar KTK ini menunjukkan para rider tidak hanya garang di jalur tetapi mereka juga bisa sopan di masyarakat. Ini menurutkan bahwa teman rider mempunyai untuk hadiah berpaktif kepada masyarakat. Di samping kata-kata, dokter di kampung tetapi berjualnya adalah toleransi. Sekarang menunjukkan bersama teman-teman ketua panggung tegang jalan supaya tidak berlaku. Sementara Kakung Budi, rider Asar Malang mengaku sangat tertarik mengikuti Trail Adventure 2018 di Kediri yang dinilainya sebagai sarana, olahraga, dan perwujudan kepedulian terhadap sesama melalui bakti sosial Lanjut Budi, trek yang disediakan Panitia juga sangat menantang Banyak jubakan-jubakan yang membuat para rider menjadi kelabakan Kalau khusus saya ini, menurut saya Baksos kali ini, banyak Baksos yang diadakan tapi kali ini yang dipromotorin Mbak Med sama Haji Ali itu sangat-sangat untuk jalur, untuk semua yang ada di jalur luar biasa dan jebak-jebakannya juga sadis-sadis tapi Alhamdulillah semuanya selamat ya Jalurnya, aduh, panjakan-tanjakannya indah banget Saya nyoba 25 kali, gak ada hasilnya Istimewa sekali, kalau untuk jalan, saya belum pernah dengar Dalam Adventure Trail ini, Panitia menyediakan seekor kambing bagi peserta yang mampu menaklukkan tanjakan setinggi 200 meter dengan kemiringan hingga 90 derajat Tim Peributan GPI News Kediri, Jawa Timur